DPD Partai Perindo Pangkal Pinang resmi mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke KPU Pangkal Pinang pada minggu pagi. Sebanyak 30 bacalek Partai Perindo turut hadir dalam pendaftaran tersebut. Sementara DPD Partai Perindo Pangkal Pinang menargetkan satu fraksi di DPRD Pangkal Pinang. Puluhan bakal calon anggota legislatif dari Partai Perindo mendatangi kantor KPU Kota Pangkal Pinang pada minggu pagi. Kedatangan bacalek dari Partai Berlambang Sayap Garuda ini guna mendaftarkan diri sebagai calek di pemilu 2019 mendatang. Meskipun termasuk Partai Baru, Perindo optimis meraup suara maksimal di Pilek nanti. Karena bagi Partai Perindo, setiap bacalek yang maju telah mengikuti tahap seleksi yang ketat. Dan merupakan calon pemimpin bangsa yang berintegritas, bersih dari permasalahan hukum. Serta paham dengan arah perjuangan partai untuk mensejahterakan Indonesia. Untuk itu, DPD Perindo Pangkal Pinang menargetkan setiap dapil satu orang calek melaju ke kursi DPRD Pangkal Pinang. Hari ini kita melakukan pedaftaran di KPU. Dari sisi pemberkaskan kita alhamdulillah lancar-lancar saja. Hanya saja ada sedikit kendala itu adalah di kilon kita. Karena mungkin trafficnya terlalu tinggi, sehingga seperti kemarin, sehari penuh kita tidak bisa menggunakan system itu. Karena terjadi don. Nah ini juga menjadi, apa namanya ya, menjadi penyakiran juga untuk KPU Musat. Agar kondisi seperti ini nanti jangan, apa namanya, jangan terus-terusan gitu. Karena ini akan, apalagi mendekati nanti perbaikan-perbaikan misalnya kan. Untuk dicari kola kira-kira. Bagaimana supaya hal-hal seperti ini, apa, donnya itu terlalu lama. Sampai sehari penuh gitu. Sementara pengajuan persyaratan bacalek Partai Perindo ini dipastikan tanpa kendala. Dan sedang dalam tahap pemeriksaan berkas oleh petugas KPU Kota Pangkal Pina. Untuk Partai Perindo sekarang, alhamdulillah, jam 10.25 tadi, hadir ke KPU untuk pendaftaran. Untuk perkas, alhamdulillah, itu sedang diproses. Ada kekurangan atau seperti apa? Untuk masalah kekurangan karena masih sedang proses, nanti mungkin ada kekurangan, ada perbaikan nanti. Untuk Partai Perindo sini sudah partai keberapa, Pak? Keempat. Meskipun Partai Pendatang Baru di Pemilu 2019 mendatang, Partai Perindo diyakini mampu menarik simpati masyarakat. Mengingat bukti nyata yang telah diperbuat oleh Perindo dalam mensejahterakan masyarakat sudah dilakukan jauh hari. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto Ainyus, melaporkan.